Nah tentunya pasti Wakin penasarankan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Dan disini terlihat ya Mama Gina yang begitu marah ketika melihat Pak Gunawan datang bersama dengan Dania Dan tentu saja Mama Gina pun langsung ngatain Dania sebagai pembunuh Ya pastinya Dania pun sangat menyesal ya turun dari mobil mendingan tadi dia di dalam mobil aja Kemudian adegan berpindah kepada Rafael yang diam-diam menyelinap masuk ke rumah Mona Kemudian terlihat Mona yang masuk untuk memandikan Kenan dan tentu saja Mona sangat tergaget ketika Kenan dikendong oleh seorang laki-laki Dan kemudian terlihat Mona begitu penasaran dengan laki-laki itu Mona sangat yakin kalau itu adalah pengasuh palsu Dan kalian bisa lihat ya disini Mona pun langsung menyerang pengasuh palsu itu dan melepaskan maskernya Dan pada akhirnya Mona tahu bahwa laki-laki itu ternyata adalah Rafael Kemudian adegan berpindah kepada Safira, Julian, Pak Gunawan dan juga Dania Terlihat Pak Gunawan yang tiba-tiba duduk berlutut dan mengatakan kepada semuanya Kalau dialah yang telah membunuh kedua orang tua Safira Ya tentu saja Safira pun langsung histeris ya Safira benar-benar gak menyangka kalau ternyata Pak Gunawan adalah pelakunya Dan terlihat bagaimana Safira dan juga Dania yang menangis mengetahui kenyataan itu Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Dan ternyata sekarang ini semuanya sudah terbongkar Pertanyaan-pertanyaan dan penyelidikan Julian sudah terjawab Ya ternyata memang benar Pak Gunawan adalah pelakunya Tetapi tetap saja Safira dan juga Dania gak menyangka Orang yang mereka anggap baik selama ini ternyata dia adalah pembunuh orang tua mereka Sima kelanjutan diantara dua cinta hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung si netronku Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye 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 Bye-bye